Bisa menghasilkan Rp208.000.000 selama konten di Shopee Affiliate Program dan ini belum sampai 1 tahun. Nah bagaimana cara saya untuk mendapatkan komisi Rp40.000.000 per bulannya? Dan kita lihat di sini teman-teman sama-sama ini untuk 1 bulan di tanggal 1 sampai tanggal 12 November menghasilkan Rp18.443.000. Bagaimana caranya dan ini tidak terlepas dari riset produk. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan komisi lebih tinggi dan penjualan lebih banyak tentunya teman-teman harus pandai riset produk dan harus tahu produk mana saja yang lagi trending di Shopee Affiliate Program dan produk mana saja yang kurang laku. Ini dia riset produk yang saya lakukan sebelum membuat videonya. Nah hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana kita memilih produk supaya produknya laku. Dan ini sudah saya buktikan di akun saya yang bernama Rahayulab atau Gibran Heider aja sini. Dan Alhamdulillah kita sudah di sini teman-teman bisa lihat ya Alhamdulillah kita sudah golden tick. Nah oke kita lanjut ke cara ngereset produk. Yang pertama teman-teman nanti akan saya ajarkan 2 cara. Yang pertama teman-teman masuk ke video center. Nah di sini ada produk teratas. Nah teman-teman lihat produk teratas. Kenapa ini dibilang produk teratas ya karena penjualannya lagi banyak sekali ya teman-teman. Bisa lihat di sini ya untuk komisi yang ini untuk botol ini terjual hingga hampir 10 ribu ya. Nah teman-teman kalau ini mau dimasukkan ke left teman-teman tinggal klik love aja di sini. Nah di sini ada tanda love ya. Nah ada tanda love dan di sini ada tanda love yang belum di klik gitu ya teman-teman ya. Ini yang ingin ditambahkan produk teratas, produk terlaris ya. Dan di sini bisa lihat lagi ya produk-produk yang terjual. Nah di produk yang sangkin banyaknya terjual di sini juga ada ya per bulannya. Nah teman-teman tinggal klik tinggal scroll ke bawah sesuai dengan kategori teman-teman ya di sini teman-teman. Nah ibu dan anak lagi banyak terjual yang seperti ini. Nah jadi ada produk yang penjualannya teratas, ada produk yang lagi trending. Beda ya teman-teman ya. Kalau penjualannya teratas dia rata-rata penjualannya paling banyak yang ini produknya. Tapi yang lagi trending nah biasanya teman-teman dia kalkulasinya per bulan atau dia per bulan, per minggu atau per hari ya teman-teman. Ini penjualannya terbanyak, paling banyak gitu teman-teman ya. Tapi ada juga cara yang kedua yaitu teman-teman pergi ke masuk ke affiliate program seperti ini ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat produk yang lagi trending itu apa. Dan sesuaikan saja dengan akun teman-teman masing-masing ya. Oke di sini saya akan mempraktekkan atau kita akan melihat dulu ya produk yang saya memang bukan nice saya tapi lagi trending saya bawakan di akun saya. Dan alhamdulillah lumayan berhasil. Kenapa? Karena ini repeat ordernya banyak sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa contoh dan produknya juga sangat gampang ditemukan di mana-mana. Untuk komisi, oke kita lihat ini komisi tanggal 12 November di Rp2.200.000.000 ya teman-teman ya. Kita lihat di tanggal 11 malam ya. 11, ini yang 11-11 ya teman-teman ya komisinya di Rp5.100.000.000. Rp5.100.000.000.000 dan produk terlarisnya teman-teman bisa lihat di sini ada miak telon my baby produk terlaris saya dan ini dari video teman-teman ya. Tapi kalau dihitung produk komisi tertinggi ya ini ada di tangga, ada di enchant, produk-produk elektronik biasanya itu tinggi-tinggi ya komisinya teman-teman ya. Oke kita lanjut bagaimana cara mencari produk trending tersebut dan ini berhasil di akun saya begitu saya terapkan dan berhasil ya teman-teman ya. Saya terakhir ya kita pilih aku pilih kategori sesuai dengan kategori teman-teman ya. Di sini saya perlengkapan rumah semua produk yang ada di sini ya sudah saya review ya. Dan saya coba review produk yang selain perlengkapan rumah dan saya pilih kemarin itu produk ibu dan bayi seperti ini. Dan peringkat 1, 2, 3 itu di 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Dan ini yang buat saya penasaran di apa didominasi oleh miak telon my baby. Nah akhirnya saya beli miak telon my baby-nya seperti ini harganya juga murah. Jadi kalau teman-teman juga mau beli produknya nanti saya sematkan di keranjang kuning supaya teman-teman juga bisa mempraktekannya. Kenapa? Karena produknya lagi trending ya mingguan. Kita lihat nih harian dia juga ya harian hari ini sangat-sangat ini ya sangat-sangat dinamis. Tadi siang, tadi pagi saya lihat miak telon masih ini sudah mingguan apa ya rabit seperti ini ya. Bulanan, bulanan sudah jelas ya bulanan sudah jelas ini miak telon. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi kalau teman-teman perlengkapan audio boleh nih. Di sini boleh dilihat yang harian untuk dibuat hari ini ya. Nah ini tinggal pilih nih 1-10 produknya kalau ada langsung dibuatkan videonya ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya meningkatkan penjualan dan produk menjadi EP-EP ya. Dan beberapa produk saya dari miak telon ini EP-EP dan begitu ada penjualan teman-teman jangan dikasih kendor lagi ya. Nah sebegitu ada penjualan dari miak telon ini kita lihat ini miyak my baby, baby happy, EP-EP dan ini EP-EP ya. Pacum cleaner ini EP-EP, EP-EP udah 2 hari setelah upload ya pasti EP-EP ya teman-teman ya. 3.000, 1.000, 2.000 jadi yang teman-teman yang belum EP-EP gas terus ya jangan begitu udah di upload. Tidak upload lagi 2-3 minggu lagi ya teman-teman ya jangan dikasih kendor setiap hari. Kalau saya berapa kali sehari uploadnya saya per 1 jam sekali upload. Jangan langsung 10 video ada langsung 10 video di 1 waktu ya teman-teman. Tapi kasih jarak supaya teman-teman tidak terkena pelanggaran spam ya. Oke yang ini mungkin teman-teman udah paham nanti saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Yang sudah komen di kolom komentar ya. Ini ada dari hamba Allah saya up video mirroring dari akun saya di tiktok kok view nya 0 terus ya bang. Akun baru memang begitu kah. Ya akun baru memang seperti itu ya. Kalau akun baru teman-teman sabar aja dulu ya. Jangan gampang mengeluh ya teman-teman baru 4-5 kali upload. Ya memang biasanya 0 ya. Tapi pakai hashtag dan backzone yang lagi viral di Shopee ya. Caranya teman-teman boleh nih cek nanti video-video saya sebelumnya ya. Oke. Bang maaf aktif di Instagram juga enggak. Saya tidak aktif di Instagram ya. Maaf maaf kalau mau belajar di mana. Teman-teman kalau mau belajar boleh di akun YouTube saya yang ini ini khusus untuk tutorial bagaimana cara menghasilkan duit dari Shopee ya teman-teman ya. Kalau untuk grupnya saya belum buka grup. Belum buka untuk apa join kelas belum ada ya. Dan beberapa teman yang sudah ya kita ikut saya belajar juga masih ya. Di sini grup Sumatera nih ada beberapa yang sudah menghasilkan ya dari video-video yang saya ajarkan ya teman-teman. Walaupun hasilnya sedikit minimal ada dulu ya. Memang enggak segampang di TikTok ya. Kalau viral dia langsung viral. Kalau di Shopee itu tidak ya teman-teman ya. Dan memang kalau di Shopee itu memang khusus orang berbelanja bukan untuk nyari hiburan ya. Cara masukin barang oke. Kita lihat video buram yang lawas perlu dihapus enggak. Kalau memang ada penjualannya enggak usah dihapus. Kalau memang enggak ada penjualan tidak ada penonton juga tidak ada ya dihapus aja. Bang saya baru mulai konsisten SP dan live 2 minggu. Gimana caranya biar banyak yang nonton dan banyak yang CO. Banyak yang nonton dan banyak yang CO caranya konsisten ya kak ya. Caranya konsisten ya. Sudah 2 minggu alhamdulillah sudah dapat komisi 1,2 juta tapi yang nonton cuma 1,2,3. Ya memang seperti itu di Shopee-Hopee lihat penonton tidak banyak. Tapi memang orang memang niat nonton video kita itu hanya untuk mengambil voucher. Ataupun ya penjelasan-penjelasan seperti barang elektronik ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang paham bagaimana cara menghasilkan cuan dari Shopee Affiliate Program. Bagaimana cari produk yang komisinya besar. Ataupun bagaimana mencari produk yang lagi trending. Yang penjualannya pasti akan meningkatkan akun teman-teman juga. Meningkatkan komisi teman-teman juga. Boleh nih di komen di kolom komentar. Nanti kita akan sharing. Yang bisa saya jawab saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab nanti akan saya cari solusinya. Akan saya cari jawabannya lagi. Ya terima kasih. Saya Najwar Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.